assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel Eldava official kali ini saya mendapati setup of metric Apple HD ya ini mati total mati total tidak nyala ya udah dicubkan tidak nyala dan ini juga tidak muncul di layar televisi karena mati total Oke kita coba bongkar dulu ya kita coba bongkar dulu apa kerusakannya kita cek dulu Oke ditunggu 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 kita bongkar dulu saya skip dulu ya untuk pembongkaran casingnya ya untuk menyingkat waktu videonya baik teman-teman setelah saya bongkar dan saya cek saya perhatikan satu persatu ternyata untuk masalah setaboknya metric mati total ini ya enggak ada tanda-tanda nyala sama sekali itu ternyata saya cek bagian power supply ini nah ini di IC dekat trafo power supply ini ya ternyata pecah yang meledak ini sepertinya habis meledak nah sepertinya habis meledak Oke teman-teman permasalahnya sudah ketemu Mari kita di dulu ya dengan menggunakan power supply HP eksternal ya dari HP nah ini yang Oh ya yang meledaknya isinya ya diantara trafo sama Hai elko nya ini ya Nah ini yang ini nah yang ini Oke saya sudah menyiapkan untuk sementara pakai charge HP dulu ya Nah ini outputnya 5 volt 2 ampere nah ini kita motif terlebih dahulu kita copoti semua terlebih dahulu ya baik ini kita Hai pause dulu videonya kita bongkar dulu kita solder dulu untuk power supply eksternalnya oke ditunggu ya teman-teman baik teman-teman nah ini setelah saya cek semuanya dan ini ternyata IC regulator atau IC power supply ini ada yang meledak nah lias pecah nah ini isinya ada diantara trafo dan elko ini ya ini pecah nah ini saya zoom ini pecah ya ini ya pecah Hai nah ini kemudian saya jumper dengan charge HP ya yang outputnya 5 volt 2 ampere nah ini mau saya cek tegangannya satu persatu ya Hai saya cek tegangannya tegangannya satu persatu ini kerusakannya ada dimana karena saya cubkan itu ini tidak mau menyala ya tidak mau menyala ya tidak mau menyala masih tetap mati seperti itu ini kronnya kita taruh sini saja ini pokoknya ini sudah-sudah kroniannya nah kemudian kita cek untuk tegangan yang 5 volt dari adaptor ini saya taruh sini dulu tegangan yang 5 volt dari adaptor normal 5 volt kemudian sini di sini di IC apa ini ini harusnya 1,8 ini 2,7 ya kurang disini 1,8 kemudian Hai kemudian sini 3,5 normal kemudian di sini diriliter nilusnya 1,1 volt kemudian Hai pada yang satunya leliton yang satunya harusnya 3 volt ya Hai nah harusnya 3 volt Hai tapi ini turun ya 0,08 nah dililitannya ini ya 0,08 berarti untuk pengecekan ini saya cek dulu ya kerusakannya dimana di area IC step-down ini ya ini kita cek dulu ternyata masalahnya ada disini Oke ditunggu dulu ya ini saya cek dulu videonya saya skip dulu oke teman-teman nah ini proses penggantian ya penggantian IC step-down nya ya nah ini pertama ada disini disini nah disini nah ini penampakannya yang kiri yang sudah rusak yang kanan yang baru ya yang mau saya pasangkan Oke saya pasang dulu nanti kita coba hasilnya bagaimana Oke teman-teman Nah setelah saya ganti IC step-down yang tegangan 3,3 Alhamdulillah ya ini sudah berhasil menyala ya booting boot nah ini saya ganti tadi ya ini IC step-down nya yang rusak dan ini yang sudah bagus sudah jadi nah ini belinya di shopee harga sekitar 3.000-an ya 3.000-an nah ini Alhamdulillah bisa nyala booting ini tinggal mengganti yang IC yang meledak ya yang CRE6511 nah ini saya inject dulu pakai adaptor 2 Ampere dari HP ya Nah seperti itu oke teman-teman cukup sekian ya tutorial dari kami semoga Hai jika teman-teman mengalami kendala IC power supply nya meledak dan tekanan 3,3 tidak keluar ini solusinya harus diganti IC step-down nya ini ya yang kecil ini ya Nah seperti itu nah yang dekat lilitan ini ya kecil hitam ini oke teman-teman ini sudah berhasil Mari kita coba di TV dulu ya kita coba di TV dulu